bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati 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 menikmati suami selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Nanti akan saya ulaikan lebih panjang lagi. Nah, ketika berada di dalam benak kita itu, Allah berikan kontak namanya. Dimainkan pikiran-pikiran positif di sini. Sehingga Nabi Ibrahim ketika diperlihatkan perintah Allah untuk menyebeli putra bismillah. Ya dunaya, ini Allah filmanam. Wahai anakku, saya melihat di dalam mimpimu. Ini kan ada penglihatan. Untuk apa? Untuk menyebeli Ismail salah. Ismail anak yang salah. Ya abadir Allah, wahai ayah. Lakukan itu. Ada hati di situ. Ada apa? Ada keyakinan bahwa ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Setuju. Halo? Kalau Pak Ruti sama ibu yang punya keyakinan itu, dia akan berangkat. Banyak orang yang diberikan kelebihan Allah daripada harta beliau itu. Tapi enggak Allah panggil. Padahal dipanggil. Dipanggil. Di alam arwah, semua kita umat manusia dipanggil. Alas itu diruluk. Kalo balas haidna. Kemudian namanya, Baik Allah malah baik. Kemudian malaikat bertanya. Ya Allah, itu arwah-arwah itu yang menyebelah baik Allah malah baik. Itu umat Muhammad yang nanti aku takdir menjadi tamuku untuk beriksa. Dia berziarah ke baik-baik dan ke makam Rasulullah Muhammad. Artinya, padukti dan mulailah ketika di alam arwah itu yang menjawablah baik Allah malah baik. Dan sekarang aku wujudkan takdir Allah. Sampai sini Pak Muhammad. Dan takdir dalam keidah halis kawal jawa di bagi dua. Ada takdir mu'alaf dan ada takdir mu'alaf. Silahkan boka nanti dikitab. Saya enggak terangkan di sini. Karena kalo saya ngaji kitab itu, nanti Pak Rusti, durasinya harus dikali. Nah, ketika itu terjadah. Ada hat di sana. Ada simbol di dalam ibadahnya itu ketika mulai beriksa. Yang ditutup-itukan bahu sebelah kiri. Betul Pak? Bagi kita laki-laki kalau ikhom. Yang kiri kan? Karena letak hati itu di sebelah kiri. Jantui. Hati itu di sebelah kiri. Ditutupi dengan genir. Supaya kita menutupi malu kita. Karena raih itu malu itu bagian dari iman. Kalo orang gak punya malu, malu punya iman. Sekalipun orang yang bagus, tidak di hitam, gak punya malu, gak punya iman. Makanya simbolnya kita laki-laki. Maka ikhom itu ditutup yang sebelah kiri kita dadanya. Betul Pak? Betul gak nih? Saya tanya Bapak, bukan Ibu. Kan Ibu ada umur terbuka. Betul Pak? Di sini nih, letaknya nilai manusia dikelubur. Bukan di tunggak jauhnya sholat. Bukan di beberapa kalinya haji. Nanti akan kita sampaikan filosofisnya ketika pulang haji. Headnya, kepalanya, berubah kecilnya menjadi kutis. Headnya, pikirannya, berubah jadi positif tinggi. Paham beli? Paham beli? Sehingga jelaskan paham, apa manis, jelaskan ngaji. Paham beli, beli, beli lagi. Lihat sih? Oke. Enak kan Ibu mah? Saya ngomong Ibu makan. Bagaimana saya bisa kemuk? Sakit di sini. Mesti, itu ialah. Itu filosofinya. Ada yang berani, ada kegat. Lihat sih, jangan Ibu gak punya keberanian. Masya. Makanya di dalam kita permasyarakat berjamaun pakai Head, pakai Head, pakai Guts. Kalau kita gak punya keberanian, itu yang namanya nyali. Nabi Muhammad gak punya keberanian. Ini melingkut ranya. Nabi Muhammad gak punya keberanian. Kesembelih. Hanya sih kita jari. Kalau gak punya Guts, beliau gak rela di asingkan di tempat yang belum ada. Ini sedikit apa yang kita ambil. berbuah dan jid. Jadi pemahaman-pemahaman beragama itu seperti itu. Agama itu sudah universal. Dan jangan dipaksa. Kalau aku ingin ambil dasar hukum, gak lebih sama ada lima dasar hukum. Ada Al-Quran. Ada Hadis. Ada Isma. Ada Kias. Dan ada kearifan. Ada yang bilang, Wali Muhammad SAFAR gak ada hadisnya. Iya. Tetapi Bapak saya beritahu, di Madura. Yang dulu ketika dia makan, berangkat lagi dengan kakwa laut. Itu sebelum berangkat, dikampankan dan disolatkan oleh yang lain. Apa? Khawatir nanti jenazah gak sampai kembali ke Madura. Itu karifan lokal. The local wisdom. Dan itu yang diharuskan. Jadi salah satu dasar hukum. Makanya kalau Bapak sudah dijadikan sebagai orang-orang penentu kebijakan yang mengambil hukum, harus tahu dasar hukumnya. Jangan Bapak ditempatkan porsi sebagai orang yang memberikan kebijakan, gak tahu dasar pengambilan hukumnya. Resai. Akhirnya mengambil hukum. Dengan apa? Dengan nafsu. Dan ini kita namanya, The local wisdom. Ada karifan lokal yang dimilih ke umat islam di negeri ini. Ada wali matur sabar. Betul gak? Ada wali matur kita. Padahal yang tidak bukli ini, itu pun ada ke sana. Dikumpulkan kerabat yang ditolak dalam hari ini. Itu apa? Beliau dengan keadaan. Mohon-mohonan ketua maaf. Betul gak? Dan yang saya harus pesankan kepada beliau, yang paling banyak dosa itu dalam kehidupan antara suami dan istri pulih lainnya. Betul gak? Ibu sudah minta maaf, kamu pembakar. Nah, ini. Tetangga diundang. Jangan maaf diundang. Ada undangan VIP lagi. Teman kerja diundang. Eh, suami istri, lo maaf-maafan. Yusul, Pak. Yusul, yusul. Udah dimampin. Eh, pasti bumang. Yang itu gak sedang apa-apa. Eh, itu masyarakat. Eh, biarnya orang jadi undang buat ngomelin kok. Betul gak? Kampang lagi. Betul gak? Tetapi ini kan kapul Adam yang diselesaikan. Karena tadi, seperti orang mandu berapa, belum-belum bisa kembali ke tahun akhir. Belum. Belum. Makanya, dikumpulkan kebangsaan. Dan datang ke rumah saya pagi-pagi, diajak ngopi juga gak mau. Di depan pintu. Itu ciri asus di, kalau ngundang. Oh, lah. Sampai saya lupa. Sampai Mbep yang ingetin saya. Ngomong ya. Tapi gak ada undangan dari kami. Sampai kasih kita. Emosin. Terus saya bingung. Karena saya belum ngomong sama Mbep. Tidak ada misalnya saya akan kepada Mbep. Saya pas dibicarakan. Oh, selalu diingetin. Itu lah kumusnya istri ingetin kita. Betul gak? Kalau saya lupa, belum makan. Sengajain sama dia. Kebetulan, jari masakan gitu. Jadi hak un'adami selesaikan. Jangan sampai ketika kita akan kita gak suci, belum disucikan. Terus satu-satu. Dengan kita dikumpulkan begini, nanti Musafah beliau mempapun maaf. Pasti dalam berita-teraksi setiap kita, pasti ada hal yang tidak menyenangkan dan menerima dosa untuk orang lain. Makanya tadi beliau luar biasa. Nanti kita Musafah. Beliau kelilingi, mengelilingi jamaah dunia. Beliau menguamah. Dan kita pun maaf. Dan kita doakan beliau. Semoga bisa menjadi dukurman yang baik. Bisa menjadi tamu yang baik. Tapi ya, ketika Farus dan Ibu undang kita ke sini datang sebagai tamu, sudah disiapkan segala sesuatu. Bapak dan Ibu undang-undang Allah sudah siapkan segala sesuatu. Nusafah. Karena kata orang Jawa dan umus, dilalah. Lagi pemung begini, dilalah. Ada yang disini. Lagi lapar, dilalah. Ada nasi minum. Betul gak? Lagi awus, dilalah. Ada nasi korna. Itu dilalah. Dilalah itu merupakan yang di sini Bapak Ustaz yang dipelakukan. Itu akan Allah bahas montang. Di Tanah Aram. Makanya dalam kaedah Biki, kalau haram itu dilarang. Dalam kaedah Tauhid, haram itu dimuliakan. Ini akan ke Tanah Aram. Otomatis Faruti dan Ibu dimuliakan Allah. Sudahkan Allah. Amin. Sampai sini Pak. Nah, jadi Faruti, jangan sampai istijron. Harta-harta yang dititkan, tadi ayat dibaca oleh pembawa jarak dan saya ulang lagi, awas. Salah satu kewajiban yang Allah tekankan kepada manusia, Pijol Baitai Manis Tata Inai Sabir. Untuk berkunjung ke rumah Allah bagi siapa sudah dimampukan. Mampu di sini relatif. Ada yang hajinya, hajinya Umar. Atas Budi Baik Polkar zaman Tata Baru. Itu Manis Tata Inai Sabir. Ada hajinya Umar. Uangnya dari mertua. Ada haji Usman. Uangnya saleran teman-teman. Berakat gak? Ada haji Kosa Asi. Ada haji Mansur. Allah Haji Merti, haji apa nih? Enggak Bantung, gak ada program itu. Saya tahu kok. Gak ada program itu. Beliau menabung dari sebagian apa yang Allah sampaikan di setiap bulan, itu yang namanya Rizky yang Baruka. Kata Imam Ghazali Mahada Baruka Yazidil Khair. Ada bertambah nilai dibaikan. Jadi kalau kita ambil benang mernya antara Baruka dengan Maburur, itu asal kata Mabur itu Baruka. Paham? Ini ngaji kita luar biasa. Makanya bilang dan kita lagi-lagi nganya. Jadi ngaji itu ngupri stawas. Kepas kematian ngaji bagus. Kepas kematian ngaji bagus. Betul gak? Ngupri stawas ngaji bagus. Jadi ngaji itu ngaji itu gak bisa. Gak punya nilai. Nih orang-orang ngaji sangat harus diji. Orang itu kalau sekolah pengen dapat nilai itu 10. 9 tambah 1 10. Nah kami warga R10, Pak. Jadi kami ini warga yang punya nilai sempurna. Amin, Bu. Amin, Ken. Ada orang R10. Kami warga R10. Jadi kami mendapat nilai sempurna dari Allah s.w.t. Begitu, dong, Pak. Jadi, saya ulang lagi. Kami warga R10, jadi kami dapat nilai sempurna dari Allah s.w.t. Amin. Bapak gak mau. Biar ibu aja sempurna. Nah kita kembalikan lagi. Di dalam nanti, Pak Rusti dan Ibu, saya memberikan gambaran-gambaran di sana. Itu luar biasa. Sama semuanya. Apalagi cuaca panas. Luar biasa. Panas membarang. Baru R10. Panas membarang. Tapi tadi, yang inal haji walau murah talil. Sesungguhnya haji dan nombor tulil. Lila. Ketika sudah lila, tolong jaga niat ini. Aluh. Lu. Tolong jaga niat. Istiqomah dalam niat. Ketika lila, nanti akan binti. Apabila akan ada penyertaan-penyertaan Allah s.w.t. Makanya niat itu dijaga. Jangan sampai ada penyertaan-penyertaan dari niat itu. Lilahnya itu luar biasa. Lilah itu semua aktivitas kepada kita. Baik yang makhda, yang gori makhda, yang wajib, yang sunnah, yang ubah. Ketika kita lila, semua akan mendapat nilai dari Allah s.w.t. Pak Rusti undang kita disediakan hidangan, niatkan, soda oh, akan dibalas dengan rezeki oleh banyak-banyak. Amin. Niatin, soda oh, Ustih. Bolehlah, nyatin, soda oh. Apalagi, soda oh, ini hanya buat Ustaz. 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 Amin. Amin, oke. Ini kebagian, ya. Ini kebagian. Indikatornya, beliau mendapatkan kistimewa yang kemarin-kemarin kita rasakan bumi ini semakin panas. Eh, sekarang hari kemis ini salah satu indikator Allah ridho. Amin. Bapak, Ibu diundang sini buat mengaminkan doa. Ini salah satu indikator Allah ridho. Amin. Paksa, amin. Kemarin-kemarin kan panas. Kalau panas dari bumi keluar, kalau panas dari langit turun. Oh, kita ngelotok. Bentar, yang jarang mandi jadi mandi sari, mati. saya enggak sebutin orangnya. Tapi rup dari pagi tadi. Ini baru jam berapa ya? Saya mau sergin golok tadi, Nusti. Paten Mek, ya jam berapa nih? Jangan-jangan ntar dulu buru-buru saya berikan golok saya. Saya punya golok banyak banget. Masjur saya punya golok. Jadi, dakwah dengan golok itu pada nabi siapa? Yang Mek, yang pesi. Masjur cair. Kebatkan Islam itu. Nah, saya dakwah dengan golok. Bukan jawara. Bukan. Nanti ketika menarik mikot, lebaik, lebaik, walau rufasa, walau fasaada, walau jidah. Ketika bapak dan ibu sudah berifam, walau rufasa. Jangan berkata-kata yang tidak baik. Zikir saja, talbiah. terima kasih. Jangan terima kasih. Jangan kita coba-coba membuat talimat yang tidak baik, maka bapak akan kena dam. Karena kita orang Indonesia, kita matuh. Betul lah. Itu beli besar. Dan rata-rata Indonesia pulang dari perangkat taji karena tamatuh pasti pulangnya gemuk-gemuk. Makanya bapak dan ibu dibang sekarang. Karena tamatuh adiknya. Tanggi mangan turutok. Ini lembut-lembu monol. Mungkin obong-onggah. Angkat matahan. Dungu datang tamatuh banyak dam-dam yang dibayar. Benar gak? Jangan sampai rufasa mengeluarkan kalimat-kalimat proper dan lisan. Tapi dan lisan sama-sama lisan. Orang yang bisa menjaga lisan-nya dia akan selamat dimanapun juga. Walau rufasaada. Jangan coba-coba di bir'al itu di alaman masjid ada pohon korma. Terus nih saya kasih kabar nih. Korma lagi murano-murano ini kalau musim panas nih. Ente peti. Pas merusak sabun nadam. Ya apa? Kok ada domba lagi lari. Kemudian domba harap gede-gede. Komawena 10 orang? Itu ya? Ditengah korun. Ibu kayaknya dia aja menerang lagi. Karena Pak paduren paduren teman tinggal pesen ke paru sedikannya ini ini dia. Kenapa? Pendidikan TV kan? Pada apa apa bangun? Halifantun bangun itu. Dia itu murisanya setia itu. Semoga bila panjang umur dan segera dapet teodoh lagi insya Allah ya enggak Pak RT saya jadi waris siap lah walaupun saja jangan kamu rusak ibu hati-hati kalau sudah umroh ibu jangan lagi pakai make up Ines tinggalin bedak tinggalin sebelumnya boleh sebelum pakai ilum semprot-semprotnya wali sampai 2 liter ketika ilum terdipakai enggak boleh paham gue ada ya kemarin dalam manusia itu disampaikan walaupun saja walaupun jendala jangan aku omong suami istri awas tapi boleh orangnya jadi bicara banyak kerja makanya anaknya banyak awas jangan aku omong enggak boleh doain aja ya Allah semoga suami saya jadi suami yang setia nanti di Jabat Rahma janji si itu semati banyak pakai piloh terus di lelah di Jabat Rahma ada tulisan bangun kadang itu itu jaman di Jabat Rahma ada pejo dan nanti ini paco orang salah jaman jangan bandung enggak boleh enggak boleh enggak boleh lah ya berikrar sehidup semati kalau ada masih di hawa sehidup semati nanti disana tetunggu engkau bubapak dulu ibu dulu yang duluan sweet deh nanti disana ya wow enggak nanti disana siapa kamu bubis di sini salah satu jam tapi saya dia ke satu udah akan dipanggil lagi karena saya naikin bentar tarif saya saya naikin jadi ada satu masang bubuk lagi tenang saya masih ada follower setia dua dan tiga follower setia saya sweet gue enak di malam penajian jumlah kulianto siap 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 mbeb tetap pribadi ini walagidala jangan beradu omong hatta sampai di indonesia jangan banyak berkoment argumentasi yang tidak argumentasi jangan ketama kamu naik aja di pabrik ngomong sama dua pelanggan omong omeli kamu gak malu saya udah haji masih punya anak gua begitu di duniku dengan sana malu kamu saya kan jangan begitu kenapa ya sama sih mereka ditanyain terakhir terakhir sebelum nanti diperkirakan akan rompok kumis akan ikram sebab kalau sudah ikram tidak boleh ada satu yang jatuh dengan makanya besok lima dinos belum berapat terakhir semua dicukur ini tiga poin tadi tidak boleh melakukan perkataan perkataan yang gede memangkuk hajinya ya sudah mendingan dia diam lebih selamat jangan jadi berusaha perangkat hajinya bagus pulang haji jadi destroyer nilai maturnya justru yang berakhir ketika disini disana paling lama masing itu sampai bakat sampai nanti jumrah paling berapa hari disini seumur hidup itu tolong diingat tolong dijaga kemaburan itu tolong dijaga sehingga jangan tidak ngaji karena di ngaji itu akan terus di upgrade kita punya ketakuan kita punya keilmuan kita punya ketahatan kepada Allah awas kalau bapak sudah merasa mabur tidak ngaji lagi tidak ke masjid lagi jangan insya Allah pulang dari Mekah jangan langsung ke rumah bapak dan ibu sholat di masjid Jambi Bina Rumah doakan jamaah semua bisa berangkat haji amin itu mabur makanya kata guru-guru kita kalau orang pulang haji jangan langsung datang beliunya masih sampai biar rehat dulu 2-3 hari saya sih menjelang itu di time kenapa karena malekat masih di situ kalau udah jarang tamu dikeluarin oleh orangnya banyak kalau masih baru-baru korban 3 biji air jam-jam segini-segini tapi kalau di belakangan ya kalian kayak sederigen kayaknya Alhamdulillah harus pakai trick dan teknik dalam mendatangi orang yang berangkat nanti udah juri temui sebelum 40 hari paham bu karena ibu-ibu juga sebelum 40 hari selama airkan itu bapak jangan siasakan ke golden time kalau disiasakan ke golden time bapak rugi nanti nah makanya nanti bapak dan ibu dipulang dari haji dari bandara jangan langsung ke rumah tapi ke misi sholat doakan kita semua bisa menjadi follower beliau untuk bisa bersiara ke baik Allah dan bersiara ke bapak saya sudah keringat dingin saya kasih tau ya kalau saya bilang itu meja sama bangku ada aqua leminerali ada lalu kan ada pokari iya makanya ini tadi kakak pak jono pak hendram gak butuh panitia emang musim itu kelakuan nanya dia pasti di dekat bangku saya gak ada yang nanya tanya jono mana jono tapi gak apa-apa orang-orang tua yang saya semua sejak pemandang yang penting kebaikan kebaikan yang kita ridho betul ya ridho lalu kita ridho istri dikasih uang seratus ribu dua setahun beli kalian dari bidang dan saya pesan yang terakhir yang gak alam pentingnya Pak Rusti dan Ibu nanti karena kita di sini bermajar yang suami istri berudu itu ketika bersih sampai ke sana lintas majah kepada mazhab maliki yang tidak membatalkan bersentuhan kulit laki dan perempuan karena ketika kalau kita berdesak-desakan ketika saya kita berdesak-desakan bertenggungan kulit kita selalu lintas majah insya Allah tetap dapat ini yang jarang disampaikan dalam wali-wali-wali ini poin-poin ini ngaji dari ini aku benar-benar masal aku ketemu dan ini jadi jadi ini selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih